Halo YouTube, ketemu lagi di channel Motif Di konten kali ini, gue akan ngebut Surf Protection menggunakan Faristor ya Faristor kayak gini Untuk mengamankan alat elektronik Dari lonjakan voltase Lonjakan voltase ini bisa terjadi Di rumah kita Kalau misal rumah kita Bisa mbar petir Atau bisa aja Lonjakan dari listrik PLN Gak usah lama-lama, yuk langsung aja Ke videonya Intro Jadi, bahan penting yang kita Buatin itu Faristor sama Fuse ya Yang paling perlu diperhatiin Itu dari spek Faristor nya itu sendiri Gue sendiri beli Faristor ini Saat beli perlengkapan casing PC ya Kebetulan di toko online itu Jual Faristor Jadi, gue beli tanpa Memerhatiin speknya ya Karena itu juga gue gak Merahatiin spek setelah dilihat Di data sheet Faristor 14D 361K yang gue beli itu terlalu rendah ya Untuk listrik AC Listrik AC 220 Jadi, gak semua Orang bisa pakai Faristor ini Karena Di data sheet Kita lihat di maksimal allowable voltage Atau voltage maksimalnya Untuk listrik AC Untuk listrik AC Di sini Di tabel kita bisa lihat Itu ada di angka 230V Ya, emang Standar di listrik PLN Indonesia itu Pakai 220V Tetapi, kadang-kadang Kalau posisi rumah kalian itu Dekat sama Tiang travel PLN Bisa terjadi Di rumah kalian itu Voltagenya bisa Nyampe Di angka 240V Sampai 250V Jadi, untuk jaga-jaga Kalian bisa beli aja Yang tipe Allowable Voltagenya itu ada di 250V Itu yang ada di tipe 391K Atau yang lebih tinggi Kalian bisa Masih bisa pakai Karena Kalau lonjakan listrik itu Bisa Misal Kalau di sambar takdir itu Bisa ribuan volt Yang Terbajanya Jadi, kalian bisa Pilih yang minimal 391K Untuk specfuse Kalian bisa Sesuai Sama daya listrik rumah kalian Atau daya Yang digunain Sama alat elektronik kalian Lanjut Untuk desain Sub protectionnya Itu sendiri Seperti ini Cukup sederhana Kalian bisa Taruh di stop kontak Atau colokan listrik Kalau gue pasang Di stop kontak jadul Yang sudah lama Gue pakai Di sini Dan hasilnya Seperti ini Gue juga Nambah hand switch Di stop kontaknya Lalu Gue akan Ngebuat juga Protection Untuk dipasang Di antara Kabel Kabel rumah gue Jadi, akan kita Taruh di tengah Tengah kabelnya Agar bisa Ngeproteksin juga Nggak perlu Ditaruh di stop kontak Untuk membuatnya Gue akan Pakai terminal Penjebit kabel Kayak gini Kalian bisa Beli itu Cuman 400 rupiah Persatunya Itu di Token lain Dan untuk Buatnya Gue akan Pakai Pakai Akrilik Bekas Hasil Modifan Akrilik Bekas Modifan Casing Kemarin Terima kasih selamat menikmati dan hasilnya seperti ini ya tinggal kita bisa pakai aja dan kembali lagi gue udah beberapa hari ya udah gue pakai beberapa hari ya gak ada masalah meskipun varistor yang memper-mepet ke voltase listriknya yaitu 14D361K karena emang di rumah gue itu jauh dari tiang trafoyard jadi untuk di rumah gue itu gak masalah pakai yang tipe 361K itu masih bisa dipakai jadi gak semua orang bisa pakai varistor yang tipe ini untuk jadi suit protectionnya itu ya jadi untuk jaga-jaga gue saranin buat kalian untuk pakai yang tipe lebih tingginya jadi sekian buat video kali ini terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati